Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik Di video kali ini saya akan bertutorial cara memperbaiki alat cuci mobil Nah yang mana alat cuci mobil ini sangat saya butuhkan sahabat Kebetulan saya mau mencuci mobil ternyata pompanya rusak Nah kita tes, disini saya ada haki, saya akan tes Nah yang ini kabel negatif, lalu positif Nah tidak hidup sahabat, mati total Nah kita akan periksa kerusakannya Oke baik, saya akan buka dulu Nah terlebih dahulu kita buka Pompanya sahabat atau dinamunya Yang mana memang harganya ini cukup murah Tetapi jika diperlukan Sangat susah sahabat Jika posisi keadaan rusak Nah kita buka dulu ini, kita periksa Di dalam Kita buka Penutup dinamonya Nah seperti ini Nah ternyata kabelnya putus sahabat Disini Nah kita Sambung dulu Kabel Warna biru Nah kabel warna biru terputus Makanya pompa ini tidak hidup Oke baik, saya akan soldarkan dulu Kita panaskan solder sahabat Nah kita panaskan solder Memangnya banyak yang tidak tahu Cara memperbaiki Pompa ini Alat cuci motor Atau sprayer ini Saya kurang tahu bahasanya Saya kurang tahu namanya Nah kita buka disini Kita soldar Sebentar saya zoom Nah Sebelum kita Memperbaikinya Kita perlu memberikan Minyak disini Pelumas Supaya Licin dan airnya Nyimbur Pencang Oke baik Saya akan ambil Minyak pelumas dulu Nah kita buat Minyak pelumas sahabat Supaya licin Sedikit saja Seperti ini Nah mengapa kabelnya ini Mudah putus Karena ketarik-tarik sahabat Nah kita solder dulu Kita solder Nah kita solder disini sahabat Nah setelah tersolder Lalu kita tes Menggunakan Aki tadi atau baterai Nah disini saya pakai baterai mobil sahabat Karena ini berkekuatan 12V Kita akan tes Yang ini tadi negatif Lalu positif Apakah sudah hidup Kita bikin positifnya Nah sudah hidup Dengan demikian kerusakan Hanya di kabel putus Sahabat Gampang cara memperbaikinya Nah lalu kita pasang kembali Saya akan tes Semprotannya Apakah tambah kencang Nah kita pasang kembali Kabel Kabelnya kita buat di bawah Nah seperti ini Cukup mudah bukan Cara memperbaiki Alat cuci motor Atau alat cuci mobil Atau sprayer Nah kemudian kita tes lagi Lihat Sudah hidup Lalu kita tes Untuk Mengisah air Nah kita hidupkan dulu airnya Nah seperti ini Lalu kita tes Lalu kita tes Apakah semprotannya Tambah kencang Nah lihat Negatif Lalu positif Tukup kencang Selamat Nah demikian Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa